Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Walafiat ya guys Dan tidak bosan-bosannya saya mengucapkan Terima kasih sudah mendukung channel ini Dengan mensubscribe, like, serta sharing kepada yang lain Dan nonton Semoga apapun bentuk dukungan dari teman-teman Kepada channel ini akan mendapatkan kebaikan Serta bermanfaat ya guys Karena saya membangun channel ini bertujuan untuk sharing Tentang kesehatan terutama GERD, ansiative, psikomatis ya Karena ini adalah pengalaman pribadi saya guys Jadi disinilah saya akan membagikan pengalaman pribadi saya Tentang bagaimana saya menyikapinya Bagaimana rasa sensasinya Terus apa saja yang saya konsumsi ya Bagaimana cara melakukan pola makan, pola minum ya Itu sangat berpengaruh sekali Kalau kita sedang merawat GERD ya Nah guys jadi banyak sekali nih teman-teman netizen ya Yang bertanya Tapi pertanyaannya itu selalu sama gitu kan Selalu menanyakan sesuatu yang sama Tapi gak apa-apa guys Saya akan tetap jawab secara ringkas Karena apapun pertanyaan teman-teman Selagi itu positif Saya tetap menghargainya Karena disini saya bertujuan untuk sharing ya Sharing dan saling support Bagi teman-teman yang terkena GERD Terkena ansiative, psikomatis Kita boleh dikatakan satu frekuensi ya Jadi ada pertanyaan lagi nih Yang sama Tapi saya jawab gak apa-apa Berapa lama saya terkena GERD? Saya itu terkena GERD Itu dari bulan Juli ya Bulan Juli sampai bulan Januari Sekitar 7 bulan gitu kurang lebih ya 7 bulan Jadi pada saat Januari itu Saya melakukan treatment ya Treatment untuk pola makan Cara minum Terus pantangan-pantangan makanan gitu ya Dan ada lagi yang bertanya Bagaimana cara menyikapinya ya Cara menyikapinya Kalau pengalaman pribadi saya itu Pertama saya ke dokter Ke rumah sakit Nyakit dalam Terus dapat obat Ya saya minum obatnya Tapi kalau pengalaman saya Saya minum cuma beberapa hari 3-4 hari gitu kan Karena saya males makan obat Jadi saya melakukan treatment sendiri Selama 1 bulan Treatment Terus Pola makan Cara minum Nah bagaimana cara pola makan dan cara minum Teman-teman bisa klik-klik video ya Yang sebelum-sebelumnya itu ada Gimana caranya gitu kan Saya sudah jelasin Lumayan lama gitu kan Panjang lebar Dan juga saya mengkonsumsi vitamin B kompleks Nah vitamin B kompleks itu sangat penting sekali Kalau orang yang terkena Kalau menurut saya nih Kalau pengalaman saya Tapi kembali lagi Untuk Apa untuk mencoba Suatu supplement Tentu harus Di dalam pengawasan Ahli tenaga medis ya Atau dokter Teman-teman bisa konsultasi ke dokter Terdekat Atau dokter favorit Teman-teman ya Gimana dosis untuk mengkonsumsi vitamin B kompleks Nah itu kalau pengalaman saya ya guys Nah guys jadi Di video kali ini Saya ingin Berbagi sharing ya Tentang Anciety Psikomatis Jadi guys ceritanya Alhamdulillah ya Gert saya ini udah ada kemajuan ya Udah ada Perbaikan Luar biasa perbaikannya itu Sangat Signifikan ya Kalau menurut saya ya Ini saya ngerasain Sangat signifikan Dari makan saja Saya sudah Nafsu Sudah Nafsu makan udah Meningkat sekali ya guys Meningkat sekali Terus makan juga Saya juga gak takut-takut gitu kan Udah makan Biasa gitu kan Tapi Kembali lagi Kita harus tetap Menjaga jarak ya Maksudnya menjaga Ritme kita makan Jangan kebablasan Jangan makan yang Yang Katakanlah sembarangannya ya Terlalu sering Jangan juga gitu kan Nah Jadi Alhamdulillah Gert saya ini udah Sembuh ya guys Tetapi disini ada Masalah ya Bukan masalah sih sebenarnya Ada sesuatu hal Sedikit yang masih Belum bisa Sembuh secara total Sembuh secara total Jadi saya ini Bingung juga ya Dengan Keluhan saya Kalau saya baca-baca Di artikel Orang yang terkena Gert itu Dia akan Mengalami yang namanya Heart beating Heart beating Terus Tenggorokan kayak panas gitu Nah tetapi Gert saya ini Tidak mengalami Yang namanya Heart beating Atau Dada panas Tenggorokan panas Jadi saya ini Merasakan Seperti Jantung saya Tersumbat Sesak mafas Terus Keringat dingin Rasa takut Nah itu Itu aja Tapi Saya ke dokter Kemarin dokter Memponnya Saya terkena Gert Oke Berhubung Saya terkena Gert Saya melakukan Apa namanya Saya melakukan Saya melakukan Pola makan Yang baik Gitu kan Saya Mengatur pola makan Pola minum Ya memang Ternyata ada Hasilnya guys Ada hasilnya Kalau kita Melakukan Pola makan Pola minum Ada hasilnya Ada hasilnya Terus Diringi dengan B kompleks Nah Setelah B kompleks Saya Alhamdulillah Gert Saya Udah Hampir Gak ada Kayak Misalkan Sesak-sesak Gak ada Udah Ya mungkin Seiring waktu Berjalan Seiring proses Saya juga Rajin ya Minum vitamin B kompleks Ya mungkin Dia melakukan Pemenaran Jujur saya Minum B kompleks Itu tuh Sekitar Satu bulan Satu bulan Satu Tablet Satu Satu bulan Gitu kan Nah kemarin-kemarin Saya Gak Konsumsi lagi Karena saya Males Vitamin Terus Kayak Kesemutan Tangan Kesemutan Kesemutan Terus Saya Konsumsi lagi Vitamin B kompleks Tapi yang merek Neurodex Yang agak murah Sedikit Saya beli Ya saya Minum itu Paling Sekitar 4 hari Sebelum tidur Alhamdulillah Kesemutannya Hilang Dan Alhamdulillah Ini udah Gak Terasa Gak Geli Gitu kan Tapi ini Udah Kantap Udah Apa Udah Kayak Bener-bener Apa Genggem itu Bener-bener enak Kayak berasa Gitu Kalau Orang terkena Gert Itu ya Kalau Apa Sering kesemutan Kayak rasa Geli Itu gak bisa Genggem Gitu Ini udah Kuat banget Ini Ini udah Enak Nah guys Jadi Keluhan saya itu Masih sedikit Yaitu Tentang Anxiety Psikomatisnya Terkadang Guys ya Terkadang Jujur Untuk Gert Untuk Lain sebagainya Saya sudah Gak ngalaminnya Yang aneh-aneh Di Pencernaan saya Sudah Alhamdulillah Sudah baik Nah cuman Yang jadi masalah Anxiety Psikomatis Terkadang Saya ini Apa Namanya Sering Ketakutan Sendiri Ketakutannya Bukan Apa Ya Bukan Kita Rencanakan Ibarat Kayak gini Misalkan Kita Ingin Berbicara Di depan Orang Banyak Ya kita Gak Mau Merencanakan Kita Gugup Nah Otomatis Gugup itu Kan bisa datang Sendiri Tanpa Kita Rencanakan Dan tanpa Bisa Kita Tahan Otomatis Secara Otomatis Gugup itu Akan Datang Kediri Kita Sehingga Kita Akan Merasa Gemeteran Terus Ngomong Terbata Bata Nah itu Bisa Terjadi Secara Otomatis Nah Dalam hal ini Ansietif Psikomatis Yang menjelang Kepada saya Itu Seperti itu Tetapi Tidak Sering Tidak Sering Seperti Dahulu Paling Ya Dua Tiga Hari Sekali Gitu Kan Atau Sesekali Gitu Sesekali Itu Misalkan Lagi Duduk Duduk Gitu Kayak Bawaan Seperti Mau Mati Gitu Kan Kita Takut Mau Mati Terus Dingin Terus Hidung Seperti Ada yang Nyumbat Gitu Kan Aneh Gitu Kan Dia Tiba Tiba Datang Sendiri Nah Itu Penyakit Asiatif Psikomatis Sebenarnya Kalau Saya Baca Baca Di beberapa Artikel Memang Untuk Mengobati Asiatif Psikomatis Yang Saya Dapat Informasinya Ini Kita Harus Segera Konsultasi Ke Dokter Kejiwaan Karena Sebenarnya Kalau Kita Sudah Berbicara Tentang Asiatif Psikomatis Ini Adalah Segala Apa Namanya Segala Sensor Pusat Itu Diatur Oleh Kepala Jadi Sensor Pusat Otak Kita Mengatur Seluruh Badan Jadi Kalau Misalkan Ada Sensor Pusat Di otak Kita Kacau Jadi Otomatis Hormon Hormon Yang Ada Di Tubuh Kita Kacau Jadi Kita Kan Gak Bisa Cara Mengendalikan Hormon Hormon Itu Kan Dia Bekerja Dengan Sendirinya Berdasarkan Perintah Otak Nah Kalau Misalkan Orang Yang Terkena Ansi Psikomatis Sensor Otak Pusat Kacau Otomatis Dia Tidak Bisa Mengendal Hormon 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 Yang Tubuh Kita Sebagaimana Mestinya Sesuai Dengan Keperluan Contoh Misalkan Ada Orang Yang Kelebihan Hormon Apa Nih Hormon Adrenal Kelenjar Adrenal Nah Kalau Misalkan Kelenjar Adrenal Itu Terlalu Berlebihan Otomatis Orang Tersebut Akan Merasa Dirinya Siaga Satu Seperti Seolah Seolah Orang Itu Mau Menyerang Dia Tidak Ada Tapi Kalau Misalkan Gelenjar Adrenal Yang Tidak Ada Hormon Testosterone Ikut Terganggu Juga Itu Yang Saya Baca Kalau Misalkan Saya Salah Dikomen Aja Karena Saya Ini Bukan Dokter Atau Ahli Medis Jadi Ini Berdasarkan Rangkuman Saya Aja Nah Jadi Orang yang terkena Anciety Psikomatis Ini Otomatis Menurut Saya Bisa Dikatakan Bahwa Sensor Pusat Otaknya Itu Sedang Mengalami Kekacauan Sehingga Hormon-hormon Yang dikendalikan Oleh Sistem Otak Sistem Pusat Otak Jadi Hormon-hormon Yang dikendalikan Sistem Pusat Otak Itu Dia Mengalami Kekacauan Gitu Dia Enggak Sebagaimana Mestinya Jadi Otomatis Mempengaruhi Kinerja Organ-organ Di tubuh Kita Nah Jadi Itu Sebenarnya Masalah dari Anciety Psikomatis Nah Kalau Kalau Saya Simpulkan Orang Kena Anciety Psikomatis Ini Sembuhnya Itu Memang Agak Rumit Kalau Menurut Saya Agak Rumit Karena Kalau Misalkan Sakit Asam Lambung Katakan Dia Ada Obatnya Untuk Bisa Merudahin Asam Lambung Tapi Kalau Misalkan Yang namanya Sistem Pusat Ini Agak Kacau Atau Dia Sering Kecemasan Hormon Kecemasan Itu Gak Bisa Apa Hormon Kecemasan Itu Bisa Keluar Apabila Otak Merespon Ada Bahaya Itu Baru Bisa Nah Ini Kita Tidak Sedang Dalam Keadaan Bahaya Kita Sedang Duduk Duduk Atau Tidur Tiba Tiba Otak Merespon Bahwa Ada Ancaman Bahaya Berarti Kita Bisa Simpulkan Bahwa Sistem Pusat Otak Kita Sedang Mengalami Kacauan Sehingga Hormon Yang Dikendalikannya Itu Tidak Tidak Bekerja Sebagaimana Mestinya Nah Jadi Disinilah Kita Bisa Berkonsultasi Dengan Dokter Kejiwaan Sebenarnya Kenapa Bisa Sistem Otak Pusat Kita Kacau Nah Sistem Otak Kacau Sistem Otak Kita Yang Kacau Ini Bisa Mempengaruhi Organ Organ Yang Lain Sehingga Bisa Juga Menyebabkan GERD Bisa Juga Menyebabkan Asam Lambung Naik Karena Hormon Kecemasan Tadi Yang Berlebih Di tubuh Kita Otomatis Memicu Asam Lambung Yang Naik Sehingga Kita Bisa Sesak Napas Jantung Tiba-tiba Berdetak Kencang Nah Itu Rumit Gitu Kan Guys Nah Itulah Di video Kemarin Guys Di video Kemarin Saya Kasih Pernyataan Ada Dua Apakah Psikomatis Ansieti Psikomatis Dulu Baru GERD Berarti Dari Kejiwaan Dari Pikiran Yang Kacau Baru Terjadinya GERD Atau Naiknya Asam Lambung Atau Dari GERD Dulu Asam Lambung Naik Dulu GERD 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 Masalah Dulu Percandaan Baru Terakhir Dia Ke Anciety Psikomatis Jadi Ini Adalah Penyakit Yang Sama Tapi Dua Hal Yang Berbeda Caranya Nah Kalau Kita Bisa Simpulkan Kalau Menurut Saya Jadi Yang Pertama Tadi Kalau Anciety Psikomatis Dahulu Baru GERD Itu Bisa Dipastikan Bahwa Penyakit Itu Berasal Dari Fikiran Kita Tetapi Kalau Misalkan Dari GERD Baru Dia Menyerang Anciety Psikomatis Itu Bisa Dipastikan Bahwa Penyakit GERD Ini Yang Salah Adalah Pola Makan Kita Bukan Dari Fikiran Otomatis Kalau Misalkan Organ-organ Tubuh Kita Rusak Bisa Mempengaruhi Anciety Psikomatis Contohnya Misalkan Ada Seseorang Komorbid Komorbid Bahasa Medis Komorbid Misalkan Ada Komorbid Parah Otomatis Kalau Kondisi Badannya Sudah Parah Sudah Katakanlah 60% Sudah 40% Hidup Sudah Parah Otomatis Tubuh Akan Merespon Rasa Stress Ke Otak Otomatis Anciety Psikomatis Akan Muncur Disebabkan Oleh Organ-organ Tubuh Yang Sudah Mulai Rusak Tetapi Kalau Misalkan Tubuhnya Baik-baik Saja Tidak Ada Penyakit Tiba-tiba Otak Merespon Bahwa Ada Bahaya Di Dalam Tubuh Kita Nah Itulah Namanya Sebenarnya Anciety Psikomatis Itulah Penyakit Kejiwaan Sebenarnya Sudah Penyakit Berkata Ada Suatu Kekacauan Di Dalam Otaknya Itu Sehingga Dia Menganggap Bahwa dirinya Ini Sakit Parah Sehingga Lama-kelamaan Lama-kelamaan Dengan Kecemasan Yang Berlebihan Dengan Hormon Kecemasan Yang Berlebihan Menganggap Dirinya Itu Sakit Sakit Otomatis Vitamin 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 Yang Di Tubuh Itu Akan Terkuras Terutama Vitamin B Nah Kalau Orang Yang Anciety Psikomatis Parah Yang Kecemasannya Berlebih Itu Bisa Menguras Vitamin B Kompleks Yang Di Tubuh Sehingga Muncul Penyakit Penyakit Baru Keluhan Keluhan Baru Tangan Semutan Terus Kaki Seperti Enggak Kuat Kaki Kayak Mati Rasa Sebelah Keliengan Terus Itu Juga Hidup Kayak Mimpi Nah Itu Karena Vitamin Vitamin Di Tubuh Kita Habis Dikuras Oleh Anciety Tadi Guys Jadi Kayaknya Di video Ini Tidak Spesifik Tentang Gart Tetapi Walaupun Tidak Spesifik Tentang Gart Tapi Ini Ada Semacam Relative Ada Hubungan Antara Gart Dan Anciety Jadi Gart Bisa ke Anciety Anciety Bisa ke Gart Atau Bisa ke Penyakit Lain Itu Anciety Psikomatis Bisa ke Gart Bisa ke Penyakit Lain Itu Yang Kalau Yang saya Simpulkan Sekali lagi Saya ini Bukan Ahli Medis Atau Bukan Dokter Saya ini Hanyalah Pejuang Gart Pejuang Anciety Psikomatis Untuk Sembuh Sehingga Saya Merangkum Berbagai Informasi Untuk Saya Sharing Kepada Teman Teman Oke Sekian Dulu Ini Sudah Habis Nanti Kita Semung Lagi Oke Bye Bye Terima Terima kasih.